potong-potong seperti ini semuanya sudah disincang halus golden teman-teman nah ini sudah hampir matang goreng seperti ini campur semua teman-teman dan bawang goreng seperti ini selamat menikmati kembali hari ini saya mau buat kue ini kue ini hanya ada pada saat imlek Chinese New Year teman-teman nah disini bahan-bahannya ada udang kering yang saya sudah rendam ada jamur kering yang saya sudah rendam juga ada scallop kering ada yang kecil dan ada yang besar ini ini juga direndam dan ada daging kering ada lapjong saya akan cuci bersih dan potong-potong bahan-bahannya dan saya akan kembali lagi ya teman-teman nah disini juga bahan utamanya ada lobak putih atau redis ini ada tiga dan ini ada kontak atau tepung jagung dan juga ada tepung beras nah sekarang saatnya kita potong-potong tungku atau jamur kering teman-teman nah kita potong-potong seperti ini ini namanya tungku dalam bahasa Hong Kong teman-teman nah sekarang giliran udang kering atau hamai nah ini udang keringnya kita potong-potong seperti ini teman-teman kita hancur seperti ini nah giliran scallop atau apa ya namanya dalam bahasa Indonesia teman-teman ini nanti kita kecil-kecilin kayak seperti itu nah sekarang kita kecil-potong kita potong-potong lapcong sama lapjuknya juga sekarang kita potong-potong lobak putihnya nah kita potong-potong seperti ini teman-teman seperti ini bisa juga diparut teman-teman tapi kalau kita potong-potong seperti ini nanti waktu itu waktu udah matang itu terasa akan terasa lobaknya lebih kenyal-kenyal seperti ini nah semuanya sudah terpotong habis potong-potong sesuai selera teman-teman ya ini saya potong-potong size-nya seperti ini teman-teman dan ada satu bahan lagi untuk pengharum disini ada bawang merah ini bawang merah nanti kita potong-potong nah kita potong-potong seperti ini nah ini bahan-bahan semua sudah dipotong-potong sudah tersedia dipotong-potong seperti ini semuanya sudah di cincang halus dan bawang merahnya juga sudah di cincang halus nah sekarang kita mencampurkan bahan utamanya untuk satu lobak putih kita menggunakan 300 gram tepung beras karena lobak putihnya tiga jadi saya gunakan banyak teman-teman teman-teman dan untuk air satu lobak kita gunakan air 500 ml dan untuk tepung maizena kita menggunakan 5 sendok untuk satu hong lobak nah saatnya kita campur ini tepung beras untuk 3 lobak putih saya sudah taruh di wadah sekarang kita campurkan air bekas rendaman tadi teman-teman karena air bekas rendaman itu lebih harum ada karena sari-sarinya masih tinggal di dalam teman-teman jadi sangat bermanfaat nah sekarang saatnya kita menggoreng bawangnya dulu yang kita iris-iris minyaknya sudah panas kita masukkan bawang merah ke dalamnya aduk-aduk kita menggunakan api sedang teman-teman nah kita aduk-aduk sampai wangi nah sampai warnanya golden teman-teman nah ini sudah hampir matang lalu kita angkat nah hasilnya cantik teman-teman seperti ini ini nanti untuk kita taburin ke atas kue sebelum kita steam teman-teman nah ini tadi bahan-bahannya saatnya kita goreng teman-teman kita gunakan minyak tadi bekas menggoreng bawang merah kita masukkan semuanya semua bahannya tadi yang kita sudah haluskan digoreng seperti ini campur semua teman-teman campur merata nah ini masih ada satu yang belum terpotong kita angkat teman-teman nah kita aduk merata seperti ini aduk sampai matang lalu kita bagi dua teman-teman kita bagi dua nah sekarang saatnya kita masukin lobak putihnya masukin lobak putih lalu kita aduk-aduk kita aduk-aduk 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 merata aduk-aduk merata aduk-aduk merata kita masukin adonan tadi adonannya tadi teman-teman kita tambahkan sedikit penyedap rasa dan sedikit garam ya teman-teman nah kita masukin adonannya lalu kita aduk-aduk aduk-aduk merata kurang lebih 10 menit teman-teman kita aduk merata nah saatnya kita letakkan di wadah ini wadah seperti ini teman-teman kita taruh sedikit minyak kita olesin minyak seperti ini supaya tidak melekat nah semuanya kita sudah taruh di wadah seperti ini lalu kita taburin bahan-bahan tadi teman-teman dan juga bawang goreng kita taburin ke atasnya sebelum kita steam nah kita sudah taburin bahan-bahan tadi dan bawang goreng seperti ini nasi seperti ini sebelum kita steam kita taburin seperti ini teman-teman kita taburin seperti ini nah kita buat yang tiga lagi ini karena saya punya 6 tatakan nah semua sudah ready 6 tatakan di sini sudah siap nah sebelum kita steam kita pakai plastik teman-teman seperti ini kertas seperti ini sebelum kita steam gunanya agar air tidak masuk ke dalamnya nah saatnya kita steam teman-teman nah kita steam kurang lebih 45 menit sampai 1 jam 45 menit sampai 1 jam teman-teman tergantung apinya nah untuk tahu kuenya sudah masak apa belum kita pakai tusuk gigi seperti ini kalau tidak melekat berarti sudah matang teman-teman seperti itu nah ini tidak melekat teman-teman berarti ini sudah matang nah ini hasilnya teman-teman lalu kita angkat ini yang kue pertama sudah jadi teman-teman begitu pun kue-kue berikutnya kita steam kurang lebih 45 menit sampai 1 jam nah 6 tatakan sudah ready semua teman-teman saya steam seperti ini kalau hari raya cina buat kue seperti ini dibagikan kepada keluarganya teman-teman nah kue kas orang Hong Kong pada saat Chinese New Year nah ini keesokan harinya teman-teman kita taruh di kulkas keesokan harinya saya menggoreng nah saatnya kita goreng teman-teman nah ini seperti ini kita goreng ini tidak melekat teman-teman saatnya kita potong dan kita goreng nah set minyaknya sudah tersedia kita goreng kuenya teman-teman kita goreng dengan api sedang seperti ini seperti ini potong-potong dan goreng seperti ini dengan api sedang teman-teman apabila sudah matang kita balik teman-teman apabila sudah matang kita balik teman-teman teman-teman kita hidangkan dengan saus thank you for watching see you on my next video bye-bye 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 bye-bye